Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robby. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini masuk ke konten ngobrol lagi. Vlog Robby namanya. Kali ini saya akan berdiskusi dengan seseorang. Dosen tentunya, orang hebat. Dan pernah berkuliah di Eropa, yaitu di Irlandia. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, teman-teman. Jadi, kita kupas abis gimana kuliah di Irlandia dan suka dukanya. Oke, sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Kemudian, share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Kemudian, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan update video terbaru, silakan klik tombol loncengnya. Oke, yuk mari ditonton. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya udah jelasin nih, hari ini kita akan berbagi pengalaman dengan seseorang narasumber yang luar biasa banget. Nanti saya coba kenalkan. Beliau pernah kuliah, malang melintang kuliah di luar negeri. Dan yang bakal hari ini kita bahas adalah kuliahnya di Irlandia, di Eropa. Yuk, kita sambut aja Pak Yanuar Prastio, Dwi Prastio, PhD ya Pak ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang Pak di Youtube channel saya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, ngeganggu waktu Pak Yanuar sedikit. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Robby. Ibu terus ya? Oke Pak, hari ini ya seperti yang saya lakukan di pembukaan, kita bakal sharing soal kuliah di luar negeri nih Pak. Nah, yang seperti saya ketahui, Bapak, lulusan S3 ya Pak ya? Di Irlandia. Mungkin nanti Pak Yanuar bisa kasih tips, trik, dan seterusnya lah. Gimana bisa kuliah di luar negeri. Tapi yang paling menarik, yang pertama pengen saya tanyakan Pak, Bapak kok bisa nyasar ke Irlandia sih Pak? Itu sih yang pertama saya ingin tanyakan. Kok ke Irlandia kenapa enggak ke Asia dulu? Ini langsung ke Eropa. Bisa share ke kita enggak Pak? Ya, terima kasih Pak Robby. Mungkin ini juga pertanyaan banyak teman-teman yang lain Pak Robby. Karena nyeleneh di Eropa, dan itu pun di Irlandia. Negara yang sebelumnya tidak banyak kita kenal kualitas pendidikannya. Tapi Alhamdulillah saat ini Irlandia menjadi salah satu negara tujuan pendidikan salah satu yang terbesar di Eropa oleh orang Indonesia. Dan sudah banyak orang Indonesia yang ke sana. Jadi kalau ditanya kenapa Irlandia, Pak Robby, karena basic saya kan di bidang pendidikan bahasa Inggris. Karena saya di pendidikan bahasa Inggris, maka saya harus mencari negara-negara di mana bahasa Inggris menjadi bahasa pengantarnya. Karena sebelumnya Pak Robby, untuk S2 saya sudah belajar di India. Jadi dulu pertanyaannya sama, kenapa India? Padahal kan berasa Inggris gitu. Tapi dulu memang tujuan saya memang yang penting dapat beasiswa dulu Pak Robby. Karena kebetulan pemerintah India menyediakan beasiswa. Untuk S2-nya ya Pak ya? Iya. Tapi untuk yang PhD ini, tujuan saya sangat spesifik, yaitu saya mencari program PhD yang structured PhD in TESOL. Artinya dia menyebutkan di dalam programnya itu benar-benar PhD yang di bidang pendidikan bahasa Inggris. Dan pada tahun 2012 itu tidak banyak yang menyebutkan programnya spesifik pada TESOL. Yang paling banyak adalah PhD in Education, PhD in Applied Linguistics, dan sebagainya. Hanya ada dua di dunia ini Pak Robby yang spesifik PhD in TESOL. Yaitu di University of Limerick di Atlantia, tempat saya belajar itu. Dan satunya kalau tidak salah itu di Ohio State University Amerika. Saya apply dua-duanya dan Alhamdulillah yang keterima di Limerick. Makanya kita berdasarkan ke Irlandia. Oh gitu. Jadi secara khusus memang keilmuan Bapak ada di Universitas Limerick ya Pak ya? Di Irlandia Republik atau Utara ya Pak ya? Ya. Di Irlandia itu satu pulau di sebelah utaranya British, di sebelah utaranya England. Itu ada satu pulau terdiri dari dua negara. Yang satu adalah Irlandia Utara yang merupakan bagian dari Inggris. Nah tempat saya belajar itu Republik Irlandia. Dia negara tersendiri yang perdika. Jadi dokternya Republik dia Pak Robby. Oh gitu ya. Saya kenal Irlandia itu pas main bola sih Pak. Jadi tau nonton bola itu Republik Irlandia ibu kotanya Dublin gitu aja. Kayaknya ada Robby Kin buat. Jadi di Limerick di Republik Irlandia ya Pak ya? Ya. Bapak kuliah di situ biaya sendiri atau mendapatkan biaya siswa Pak? Kalau misalnya biaya siswa itu biaya siswanya dari mana ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Robby. Ini Alhamdulillah saya dapat biaya siswa dari pemerintah Indonesia. Karena pada 2013 itu kalau untuk biaya sendiri tentunya out of budget. Di luar jangkauan pembiayaan kita untuk berkuliah di Irlandia. Karena pertahunnya bisa menghabiskan dana sekitar 350-an juta Pak Robby. 350-an juta. Biaya kutia plus biaya hidup. Jadi untuk biaya sendiri sepertinya agak sulit terjangkau. Maka saya dapat biaya siswa dari pemerintah Indonesia melalui program biaya siswa pas kasar jana luar negeri. Jadi kutus biaya siswa untuk dosen. Dosen. Tetapi juga banyak juga teman-teman di Irlandia itu yang dapat biaya siswa dari LPDP. Ada juga yang dapat biaya siswa dari pemerintah Irlandia. Jadi Irlandia juga menyediakan biaya siswa untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar di sana. Baik S1, S2 maupun S3. Jadi kalau untuk biaya siswa saat ini mungkin sudah banyak ya Pak ya. Dari pemerintahan kita dan embassy mungkin dari negara yang bersangkutan ya. Kita bisa pilih sesuai dengan kriteria mereka ya. Nah menarik banget sih Pak kalau biaya siswa. Kalau di Irlandia sendiri saya belum tahu sih gambaran Eropa itu gimana sih cara pendaftaran beaya siswa. Kalau di Indonesia kan kita udah tahu apakah sama pendaftaran apply di Eropa sama di Indonesia untuk program beaya siswa sendiri Pak. Ya secara garis besar hampir sama ya Pak Robi. Di mana-mana pendaftaran beaya siswa itu prosedur dan persyaratannya hampir sama. Kalau di Irlandia itu ada dua beaya siswa dari Irlandianya. Kita tidak berbicara dulu beaya siswa dari pemerintah Indonesia. Kita berbicara tentang beaya siswa yang disediakan oleh pemerintah Irlandia. Ada dua yaitu satu Irish Government Scholarship, beaya siswa pemerintah Irlandia yang itu diberikan kepada mahasiswa untuk bisa belajar di universitas-universitas di Irlandia. Yang kedua ada beaya siswa universitas dan beaya siswa promotor atau supervisernya. Karena di Irlandia itu universitas-universitas bisa memberikan beaya siswa kepada mahasiswa yang dianggapnya memenuhi kualifikasi. Atau yang lebih spesifik lagi kalau kita kenal dengan calon supervisor di sana, supervisor itu juga bisa memberikan beaya siswa. Dan itu beaya siswanya penuh. Tetapi status kita sebagai research assistant. Nah jadi beaya siswa untuk tenaga peneliti yang nantinya bekerja untuk supervisor membantu research-nya. Jadi model beaya siswanya banyak ya Pak ya? Secara kalau dari Irlandia sendiri. Nah teman-teman Pak Yanwar ini juga dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di Universitas Bandar Lampung ya Pak ya? Nah mungkin secara sistem pembelajaran, cara belajar, saya pengen dong di-share Pak gimana perbandingan antara sistem pembelajaran di kampus di Indonesia khususnya dengan yang Bapak alami di Irlandia Pak, di Eropa. Saya pengen tahu dan mungkin teman-teman juga pengen banyak tahunya nih gimana perbedaannya. Boleh. Karena saya pengalamannya di PhD, jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang melihat YouTube-nya Pak Robi yang mungkin S1 dan S2. Tetapi saya bisa sharing sedikit bagaimana pengalaman saya yang pertama belajar di PhD dan kedua melihat bagaimana sih proses pembelajaran di tingkat master maupun tingkat bachelor. Atau S2 dan S1. Kalau di PhD Pak Robi di India itu rata-rata programnya adalah 4 tahun. Jadi satu tahun pertama itu kita seperti melakukan second master degree, karena kita juga belajar di kelas, ngambil mata kuliah, bahkan beberapa pembelajarannya bergabung dengan mahasiswa S2. Jadi itu untuk pengayaan teori kita sebelum kita masuk ke proses melakukan penelitian. Yang selanjutnya mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-4, nah itu baru kita fokus melakukan penelitiannya. Itu kalau yang untuk PhD. Kalau S2 Pak Robi di Irlandia itu hanya satu tahun Pak Robi. Jadi semester pertama, semester kedua itu mereka kuliah, ambil course. Nanti setelah bulan Mei, mereka selesai semester dua ujian, itu Mei sampai Agustus mereka akan menulis tesis. Oh jadi cuma satu tahun ya Pak? Iya, enaknya belajar di Irlandia untuk S1 itu hanya satu tahun. Kalau untuk S2 yang saya lihat, disana lebih banyak engagement kepada industri luar atau pihak-pihak luar. Misalnya dia di tahun pertama, di akhir tahun pertama pasti ada internship atau magang untuk engage dengan industri. Misalnya kalau pendidikan guru berarti dia juga pergi ke sekolahan. Oh gitu. Jadi seperti itu. Lebih banyak tidak hanya belajar tentang teori di dalam kelas, tetapi selama 4 tahun masa perkuliahan mereka, itu mereka sering sekali melakukan internship. Kalau di sistem Indonesia kan mungkin internship atau magang hanya di semester-semester akhir. Iya, iya. Mereka belum, sebelum menulis skripsi. Tapi kalau disana mulai dari awal pembelajar, awal tahun masuk, itu sudah banyak melibatkan pengalaman di lapangan secara langsung. Itu sih mungkin yang agak sedikit berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, kalau khususnya di FKIP, keguruan, di semester-semester akhir baru ada program magang gitu ya Pak ya. Tapi kalau disana langsung dilibatkan ke industri atau ke praktisi-praktisi yang memang menguasai atau ekspertis di bidang mereka ya Pak ya. Iya, betul. Di Irlandia berapa lama kemarin Pak? Saya program dan beasiswanya 4 tahun. 4 tahun. Jadi saya di Irlandia itu 25 September 2013, saya ujian disertasi itu pas 25 September 2017. Wow, jadi pas 4 tahun banget ya. 4 tahun banget ya. Jadi kalau di Limerick sendiri Pak, untuk kelasnya apakah Bapak masuk kelas internasional atau gabung? Kalau di luar negeri biasanya kan ada khusus kelas internasional yang memang orang dari negara-negara lain bergabung di situ. Atau memang join sama penduduk-penduduk asli di Irlandia Pak? Ya, karena di Irlandia bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kelas. Maka tidak ada pembagian antara kelas lokal dengan kelas internasional. Jadi begitu saya masuk di sana, waktu itu program PhD yang spesifik structured PhD in TESOL itu mahasiswanya ada 7 orang. 1 orang Indonesia, 1 orang Amerika, 2 orang Saudi Arabia, 1 orang UK, 1 orang Iran, dan 1 orang Brazil. Jadi benar-benar internasional lingkungannya. Situasi belajarnya pun juga seperti standarnya internasional benar gitu Pak Ropi. Nah, menarik sih Pak tadi ada teman-temannya dari Brazil, dari Irlandia, dan macam-macam. Saya pengen tahu atau teman-teman juga pengen tahu sih kalau yang nonton ini. Gimana sih mereka ini bergaul sama Bapak atau Bapak Pak Yanuar bergaul sama mereka? Karena budaya pasti beda, makanan pasti beda, mungkin agama juga ada yang beda, ada yang enggak. Nah, kalau mereka sendiri untuk bergaul gimana ya Pak ya? Kalau untuk kemarin pengalaman Bapak di Irlandia? Kalau pergauluan di dalam kampus sih, saya tidak memiliki masalah sama sekali Pak Ropi. Karena di kampus kan orang-orang yang datang, apalagi di program saya, PhD, kan orangnya sudah mature, sudah adult, sudah dewasa. Jadi pergaulannya terasa sangat profesional, dan mereka sangat welcome sekali untuk mahasiswa internasional. Baik dosen, mahasiswa yang lain, maupun staff di sana, mereka sangat welcome sekali. Yang mungkin sedikit perlu mendapatkan persiapan lebih, jika teman-teman ingin belajar ke luar negeri, mungkin justru pergaulan di luar kampusnya. Karena di luar kampus kan orangnya bermacam-macam, banyak orang yang tidak secara profesional berpendidikan, bagaimana melakukan belanja di pasar, dan sebagainya. Nah, itu yang lebih challenging sebenarnya untuk teman-teman yang mau belajar di luar negeri. Kemarin saya ke sana itu tinggal bersama enam orang dari Rumania, kalau tidak salah. Rumania. Dan mereka masih S1 semua. Jadi adaptasinya perlu agak sedikit ekstra gitu. Karena mereka penuh surprise. Oh, mereka asal ngomong atau nggak ketebak ke Pak? Gini, karena kalau kita yang sudah adult learner kan punya tujuan yang jelas tuh, datang ke sana. Iya, iya, iya. Nah, kalau mereka ini kan apalagi masih S1, jadi punya pencarian jati diri, yang banyak pergi ke pesta, kemudian ngundang teman-temannya ke rumah untuk ikut pesta di rumah juga. Jadi, agak sedikit kesulitan untuk adaptasinya. Dan Pak Yanwar sendiri, kemarin ketika tinggal di sana, di homestay atau di asrama kampus, atau gimana Pak pola untuk penginapan segala macemnya? Kalau di Irlandia itu ada dua model tempat tinggal, Pak Robi. Kalau mahasiswa yang masih muda-muda, biasanya lebih suka tinggalnya di asrama kampus. Karena jelas lingkungannya lebih aman, kemudian mereka lebih sering ketemu dengan teman-teman kuliahnya. Tapi kalau untuk saya, kemarin saya tinggal ngekos di luar kampus. Di luar kampus? Iya, seperti kita di Indonesia, ada kos-kosan di lingkungan sekitar kampus. Dan biasanya lebih murah sih kalau kos-kosan di luar kampus. Dibandingin di asrama ya, Pak ya? Jadi bisa nabung sedikit untuk biaya penampuan, Pak ya? Nah, di empat tahun Bapak studi, saya pengen tanya pernah sakit atau kondisinya yang memang nggak sehat? Terus gimana, Pak, ketika kita sakit? Mungkin teman-teman juga tahu nih, kalau saya di luar negeri, apalagi di Irlandia, mau nelfon emak di rumah kejauhan. Nah, kalau sakit, apakah orang-orang Eropa sana care sama kita? Atau memang kita berusaha sendiri? Kalau sakit, yaudah saya berangkat sendiri. Atau gimana ya, Pak ya? Ini menarik ini tentang kehidupan hari-hari di sana, Pak Robby. Kalau untuk sakit, keindakan orang Indonesia biasanya sakitnya ya itu-itulah ya. Ya masuk angin, ya pusing, ya emah. Nah, sebenarnya sebelum berangkat ke sana memang sama ekstri dibekali oleh dengan obat-obatan yang kira-kira tipikal sakitnya orang Indonesia itu seperti apa. Seperti... Sudah di stok ya, Pak ya? Masuk angin, kemudian balsam. Balsam. Tapi sekarang kalau di Irlandia, Pak Robby, dulu waktu saya 2013 itu belum banyak orang Indonesia. Dan belum ada persatuan pelajar Indonesia di Irlandia. Tapi tahun 2015, kami, saya, dan teman-teman mendirikan PPI Irlandia. Karena sebelumnya PPI-nya bergabung dengan PPI UK atau London. Jadi kita di tahun 2015 itu mendirikan sendiri PPI Irlandia. Walaupun sebenarnya di Irlandia sudah ada Indonesian Irish Association atau pengumpulan masyarakat Indonesia di sana. Tetapi karena anggotanya lebih banyak orang-orang ibu-ibu rumah tangga, kemudian pekerja-pekerja, sehingga komunikasinya untuk hal-hal yang akademik kurang bisa tercapai. Oh, dia nggak terkhususkan ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya sakit atau rindu makanan Indonesia, sekarang mereka biasanya satu bulan sekali itu ngumpul-ngumpul, Pak Robby. Karena pengalaman saya di Irlandia itu sangat kangen sekali untuk bisa ngobrol berbahasa Indonesia. Oh, begitu ya? Salah satu kehidupan di luar negeri. Karena dulu di Irlandia itu di Elimerick hanya ada dua orang, Pak Robby. Orang Indonesia. Jadi hari-hari saya itu selalu ngobrol pakai bahasa Inggris. Di rumah pakai bahasa Inggris, di kampus pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang otaknya capek juga ngomong bahasa Inggris terus. Untung nggak lupa juga bahasa Indonesia-nya ya, Pak ya? Jadi menarik satu lagi, Pak, bahasa. Kalau saya pernah baca-baca sih, ada, kalau bahasa Inggris ini ada yang UK, ada yang US gitu. Nah, Bapak boleh share sedikit nggak sih, Pak, apa bedanya antara bahasa Inggris UK, kalau pelawak-pelawak bilangnya British kuno gitu ya. Dan ada juga yang US. Jauh berbeda atau gimana, Pak? Mungkin berbeda dari segi vocabulary dan pronunciation. Itu agak sedikit berbeda. Tapi yang paling berbeda adalah dari segi accent-nya. Karena kalau Amerika kan seperti accent-action yang kita lihat di film-film atau movie-movie, itu rata-rata Amerika. Yang British itu di Harry Potter itu misalnya. Kalau di Irlandia, karena di lingkungan kampus itu sudah sangat internasional, jadi kita tidak terfokus pada apakah dia British atau American. Bahkan ada Indian English, Hinglis, Hindi English. Karena teman-teman saya banyak juga yang dari India. Kemudian yang dari Arab, pronunciation-nya, logat-nya juga sangat berbeda. Jadi Hindi English, Arab. Ketika kita berbicara dengan orang lokal di situ, Pak Roby. Karena orang lokal yang tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, mereka biasanya tidak aware bahwa cara mereka berbicara itu terlalu cepat buat saya. Jadi kalau misalnya kita ke grocery, ke market, kalau kita mau beli bahan-bahan pokok kehidupan sehari-hari, itu yang agak susah justru. Karena mereka kan ngomongnya dengan logat mereka sendiri. Logat mereka. Dan mereka tidak merasa cepat ya, Pak? Karena mereka ngerasa itu udah biasa gitu. Oh gitu. Nah, tadi Bapak nyebutin masyarakat, Pak. Saya pengen tahu juga, dan mungkin teman-teman juga pengen tahu. Gimana sih masyarakat lokal di sana menerima orang-orang yang beda negara atau orang-orang asing? Apakah dia lihat, oh Pak Yanwar dari Indonesia seperti ini dibedakan? Atau gimana, Pak, pengalaman Bapak di sana? Kalau pengalaman saya, orang Irlandia itu seperti orang Indonesia. Jadi salah satu teman saya pernah bilang, orang Irlandia itu mukanya memang Eropa, badannya Eropa. Tapi hatinya yang paling dalam itu adalah orang Indonesia. Mereka itu sangat ramai sekali, sangat welcome. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, Pak Ovin. Kehidupan sehari-hari dan kehidupan beragama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat welcome sekali. Bahkan ketika saya sampai di Irlandia, saya tidak punya nomor telpon, tidak punya akses internet, dan dari bandara ke universitas itu lumayan jauh. Waktu itu saya hanya bertanya, excuse me, boleh antar saya ke kampus, gitu, bahasa Indonesia-nya. Dia langsung bilang, oh ya, kebetulan saya juga mau ke kampus. Ya udah, ikut saya. Jadi di sana itu orangnya sangat welcome sekali dengan pendatang baru. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan internasionalisasi pendidikan mereka. Jadi jika ada orang asing, sudah tidak heran lagi, gitu. Yang kedua terkait dengan agama. Karena di sana kan rata-rata orangnya ateis, Pak Robi. Oh, ateis siapa ya? Iya. Walaupun mereka beragama, tetapi dalam praktek sehari-harinya, mereka tidak menjalankan atau bukan orang-orang yang sangat patuh, gitu. Artinya mereka tetap punya agama. Saya adalah agamanya A, misalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu banyak dipraktikan. Dan untuk muslim di sana, dulu 2013 itu masih sangat terbatas sekali jumlahnya. Tapi walaupun seperti itu, kita bisa dapat makanan yang halal. Kemungkinan mereka tidak mengganggu kita beribadah. Bahkan di kampus saya, itu disediakan satu tempat khusus. Untuk musola, untuk sholat lima waktu sehari-hari, dan untuk sholat jumat. Jadi mereka sangat welcome, baik itu dari sisi culture, budaya, kita dari Indonesia dan dari negara lain, maupun dari sisi agama. Mereka sangat welcome dan saling menghormati. Itu yang saya suka dari Irlandia. Jadi, membantah stigma-stigma orang Eropa itu, sama orang luar itu memang sifatnya yang cuek, ngobrolnya frontal, gitu-gitu, terbantahkan ya Pak, yang untuk orang-orang Irlandia sendiri ya. Ya, saya pikir itu stereotype yang terlalu di-generalisir. Kalau kita bahwa orang Eropa itu orangnya arogan, kemungkinan, bedakan-bedakan. Saya tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Yang saya rasakan justru, ketika kita bertemu dengan orang kulit putih atau white people, itu yang ada justru kita sendiri, Pak Robi, yang terlalu, apa ya, namanya, tidak pede. Jadi, menganggap bahwa mereka itu hebat. Tetapi, saya bergaul dengan mereka, saya bertemu dengan mereka, saya berkomunikasi dengan mereka, ternyata yang membedakan cuma bahasanya aja kok, Pak Robi. Mereka bisa bahasa Inggris, dan kita harus belajar bahasa Inggris. Mungkin kalau diskusi-diskusi dilakukan dalam bahasa Indonesia, kemampuan mereka juga tidak sehebat kita. Kita, karena kita menguasai bahasa. Ibu istilahnya ya, Pak ya. Artinya, jangan sampai kita merasa, apa ya, apa sih istilahnya kalau kita minder duluan, gitu loh. Dengan orang-orang. Ya, inferior gitu ya. Ya, inferior ya. Inferior, kompleks gitu ya. Kita harus pede, karena orang Indonesia itu, kalau saya lihat, yang kuliah-kuliah di luar negeri itu, kemampuannya juga jauh di atas rata-rata, gitu loh. Kadang pola pikir yang mungkin dialami kebanyakan orang Indonesia ketika kita ke Eropa, ke Asia yang memang kota-kota besar, kita langsung jatuh minder gitu ya, Pak ya. Karena, ya udah, udah bawaan diri mungkin orang Jepang bagus, orang Irlandia bagus. Padahal, sebenarnya kalau dari kemampuan mungkin bisa sama ya, Pak. Atau melebihi bahkan ya. Betul. Dan itu perlu kita berjuangkan juga, Pak Robi. Karena teman-teman saya yang dari Arab, karena orang Indonesia kan terkenal menjadi TKI di sana. Pada awal-awal kita berkomunikasi, mereka agak look down gitu ke kita. Orang Arab. Iya, orang-orang dari situ gitu. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah berkomunikasi, kita membuktikan bahwa kita bukan bagian dari orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, yang tingkat pendidikannya rendah, mereka jadi menaruh respect gitu. Salah satu teman saya yang juga senior lecture di Al-Imam University, itu sebelum lulus, karena penelitian dia hampir mirip dengan saya. Saya selalu beberapa langkah di depan dia, baik itu collecting data, melulis report, dan sebagainya. Dan dia banyak meminta juga sharing dengan saya. Sebelum saya lulus, saya pernah ditawarin Pak Robi untuk menjadi dukung di sana. Dan dia bilang, Januar kamu sudah punya kerjaan belum di Indonesia? Kalau belum, saya lihat kamu sangat beda dengan orang Indonesia yang saya kenal. Mau bekerja di tempat saya, supaya orang-orang di kampus saya juga tahu orang Indonesia itu ada yang berkualitas bagus loh. Jadi sempat ditawarin juga, cuma karena saya sudah ada ikatan dengan UBL, jadi saya sampaikan saya sudah punya kerja dan ingin pulang membangun Indonesia dulu, saya bilang. Wah, mantap. Jadi sebenarnya selain menuntut ilmu, kita juga seperti duta wisata ya Pak ya, mengenalkan Indonesia dari sisi personal orang Indonesia. Ambasador-nya Indonesia. Ambasador-nya Indonesia. Nggak hanya nuntut ilmu, tapi secara personal kita juga duta-dutanya, ambasador-nya Indonesia. Ya bahkan pernah orang-orang harap kata Pak Yanuar tadi, stigmanya jelek di Indonesia, malahan. Welcome akhirnya ketemu. Kalau kita berkomunikasi dengan mereka, terutama mereka yang tidak pernah melihat Indonesia sama sekali, mereka akan mengeneralisasi, mengeneralisasi semua orang Indonesia itu seperti saya. Jadi disitulah tugas dan tanggung jawab kita, mahasiswa Indonesia, untuk mengenalkan Indonesia dengan bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita berhubungan dengan mereka. Karena bisa jadi mereka taunya Indonesia hanya dari kita. Mereka akan meneneralisasi, oh semua orang Indonesia itu kayak Pak Yan. Seperti itu. Nah menarik sih Pak, ketika kita berhubungan, bergaul sama orang-orang yang beda, terus itu dengan stigma-stigma yang memang mereka dapat dari orang yang nggak benar. Misalnya ketemu orang Indonesia, orang Indonesia nggak benar. Generalisir orang Indonesia itu seperti itu. Nah balik ke geografi sih Pak, Irlandia itu gimana sih Pak negaranya? Mungkin teman-teman juga banyak yang pengen tahu Irlandia itu panaskah? Atau dingin? Atau salju terus? Atau gimana Pak secara geografis bisa ceritakan? Indonesia, Irlandia itu negaranya kecil Pak Robi. Mungkin setengahnya Lampung jumlah penduduknya. Oh kecil banget ya. Hanya 4 juta sekian jumlah penduduknya totalnya. Dan Irlandia itu negara paling ujung sebelum berbatasan dengan Amerika. Jadi kalau ke atas lagi itu sudah nggak ada benua lagi, nggak ada... Udah laut semua ya? Nanti dapatnya langsung ke Amerika. Kalau di Irlandia itu karena orangnya sedikit, jadi kota-kotanya jauh lebih kecil dari yang kita bayangkan. Kemudian suhunya di sana itu ada 4 musim, sama dengan negara-negara Eropa. Cuma karena letak geografisnya itu di dekat laut, jadi jarang sekali ada salju. Walaupun suhu tidak mencapai minus 3, minus 4. Dan walaupun suhunya 1 misalnya, tetapi karena dia dekat laut dan anginnya sangat kenceng, rasa dinginnya itu bagi teman-teman yang dari Eropa Daratan, melebihi dari Eropa Daratan. Walaupun jarang sekali salju sih di sana Pak Robi. Nah Pak Yanwar sendiri, untuk beradaptasi di lingkungan dengan suhu yang minus min 1, min 2, atau min 3, yang memang dingin banget bagi orang-orang Indonesia, itu berapa lama Pak untuk beradaptasi? Saya termasuk beruntung karena datang ke sana di bulan September. Artinya peralihan antara musim panas ke musim dingin. Atau musim gugur pada waktu saya datang itu baru musim gugur. Jadi saya punya waktu untuk menyesuaikan nih, antara Indonesia yang panas dengan di sana yang sudah lumayan dingin, tetapi belum terlalu dingin. Jadi itu saya menyesuaikan. Kalau untuk penyesuaian memang agak susah Pak Robi, karena kalau di musim dingin, tidur itu berpakaian lapis-lapis 3, lapis 4 pun masih kerasa dingin. Jadi setiap hari kalau mau tidur ya pakai kaos kaki, celana double 3, baju double 4, masih pakai selimut, itu aja masih dingin. Dan menarik sih Pak, yang simple aja kayak pakaian, itu kita prepare dari Indonesia kah? Atau memang kita membeli langsung di sana ya Pak ya? Karena kita belum tahu se ekstrim apa cuaca di sana. Kalau Pak Yanwar sendiri gimana Pak? Kalau saya dulu karena sudah pengalaman di India, jadi yang paling penting pakaian yang kita bawa itu pakaian yang tidak tembus angin Pak Robi. Tidak tergantung dari tebal atau tidak tebalnya. Karena jaket setebal apapun, kalau dia masih tembus angin, itu juga tidak banyak berpengaruh untuk menahan dingin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keluar negeri, di daerah-daerah yang begitu dingin, persiapkan saja pakaian yang tidak tembus angin, itu yang pertama. Yang kedua ketat Pak Robi, yang tidak menempel. Karena kalau dia masih ada celah rongga untuk udara, maka angin masih tetap bisa ada di situ. Dan kita tetap kerasa dingin. Kalau saran saya sih untuk di Irlandia, karena mereka pakai euro, sehingga konversi harga pakaiannya akan jauh lebih mahal. Sehingga lebih baik kita prepare dari Indonesia. Nah ini pengetahuan baru nih buat saya Pak. Jadi nggak usah asal tebel ya Pak? Yang penting pakaian itu nggak tembus angin. Nah ini wawasan sih, walaupun kayaknya ini banyak orang juga yang nggak tahu bawa pakaian tebal-tebal, tapi bahannya wall gitu, yang memang tembus udara. Jadi yang satu harus tidak tembus udara, yang kedua sebaiknya yang ketat. Karena kalau dia ketat, nempel ke badan, itu akan jauh lebih hangat daripada yang pakaiannya londar. Dan satu lagi prepare-nya di Indonesia aja ya, karena ada uang di sana euro, pasti konversinya sangat... Konversinya lumayan lebih mahal. Lumayan banyak. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya. Suka duka Bapak kuliah 4 tahun di Irlandia. Dari 4 tahun itu pulang ke Indonesia berapa kali Pak? Saya ada 6 atau 5 kali ya. 5 sampai 6 kali lah ya. Kan itu lama tuh nggak pulang. Boleh di-share Pak? Suka dukanya, ya kuliah jarak jauh, kuliah jauh lah di Irlandia, di Eropa, Barat ya. Saya tersebut hanya dulu ya. Boleh, boleh Pak. Biar teman-teman biar semangat juga nih untuk ngejar pendidikan sampai keluar negeri. Sebenarnya banyak sukanya sih Pak, kalau kita nikmatin, dan kita memang benar-benar niat untuk keluar negeri itu kuliah dan belajar gitu. Yang pertama adalah pengalaman baru. Karena kita juga hidup cuma sekali, punya kesempatan untuk keluar negeri, apalagi bisa stay untuk waktu yang lama, itu kan juga satu pengalaman yang baru. Yang kedua, karena saya suka traveling, jadi sekalian nih kuliah S3 juga sambil jalan-jalan. Ngumpulin CV, travel-nya ya Pak ya. Masih tanda di map-nya itu kan. Map-nya ya. Dan yang ketiga, kalau kita dapat beasiswa, selain kita dapat ilmu tentunya kan, dapat pengalaman, juga gajinya lumayan besar Pak Robby kalau untuk dapat beasiswa. Oh gitu. Kita kan kita dibayar dengan mata uang asing. sehingga ketika kita bisa saving di sana, walaupun mungkin nominalnya di sana tidak terlalu banyak, tapi ketika dikonversi, itu juga lumayan. Nah itu sih sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyain. Kita harus kerja lagi nggak sih Pak? Dari beasiswa itu. Kalau untuk sendiri, karena dulu beasiswanya sendiri, tidak. Oh tidak ya. Jadi sendiri pun itu sudah sangat cukup sekali. Sudah sangat cukup. Karena konsumsi yang paling banyak itu tempat tinggal Pak Robby. Kalau kita bisa menghemat di tempat tinggal, maka uang beasiswa itu akan sangat mudah sekali. Dan selanjutnya... Iya lanjut ke suka ya Pak? Masih suka ya Pak? Di luar negeri itu prestis Pak Robby ya. Karena kalau menurut saya, pengalaman saya sendiri, setelah lulus dari luar negeri itu, tetap ada pandangan yang berbeda. Dari teman-teman, dari keluarga. Kalau kita lulus di Indonesia dan di luar negeri, kayaknya ada lebih prestisnya. Ada beberapa hal juga yang dukanya. Karena kuliah di luar negeri tentunya jauh dari keluarga yang... Halo Pak? Banyak yang jualan. Kalau di Irlandia, nggak ada. Kalau mau makan di luar ya harus di restoran gitu. Artinya, pedagang-pedagang kaki lima, makanan-makanan kecil di Indonesia, itu yang kadang-kadang bikin kita nggak betah juga di sana. Selain jauh dari keluarga. Tapi anyway, banyak sukanya sih, kalau dibanding dengan dukanya, kuliah ke luar negeri. Makanya teman-teman, kalau pengen kuliah ke luar negeri, harus punya tekad dan niat yang kuat. Karena nggak semua orang bisa kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan nanti Pak Robi S3-nya juga bisa keluar negeri Pak Robi ya. Amin Pak, amin Pak. Nah, ngobrolin soal suka, ngobrolin soal duka, ya pasti ada aja. Kita pun di mana pasti ada suka dan duka. Dan sebenarnya kalau di luar negeri, kalau kayak Pak Yanwar yang hobinya traveling, misalnya si Irlandia itu di Eropa Barat, kita bisa ke Itali, kita bisa ke Paris, kita bisa. Karena satu ini, nah itu yang sangat mungkin seru banget. Nah, Bapak bisa kasih tips nggak sih Pak, ke saya atau ke teman-teman yang lain, gimana sih biar mendapatkan, yang pertama beasiswa tentunya, yang kedua keinginan untuk kuliah di luar negeri. Biasanya kan kita banyak berpikir, oh seperti ini, seperti ini di luar negeri, nanti susah pulangnya dan lain-lain. Mungkin bisa kasih tips dan trik nggak Pak, untuk kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswanya. Boleh, Boleh Pak Robi. Jadi, ini mungkin bukan sekedar tips dan trik, tetapi lebih ke sharing pengalaman bagaimana saya bisa dapat beasiswa di India maupun di Irlandia. Menurut saya Pak Robi, yang paling penting, jika kita ingin kuliah ke luar negeri, adalah penguasaan bahasa Inggris dulu. Atau bahasa yang digunakan di kampus tempat kita ingin studi. Mungkin kalau yang di Jepang, juga bahasa Jepang. Kalau yang di Rusia, mungkin juga bahasa Rusia, dan sebagainya. Jadi, yang pertama itu adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan bahasa. Karena sepinter apapun kita, setinggi apapun IPK kita, atau seahli apapun kita dalam bidang yang kita tekuni, tanpa kemampuan berkomunikasi, orang lain tidak akan tahu apa kualitasnya. Jadi, yang pertama yang perlu disiapkan, kalau belajar di negara berbahasa Inggris, ya harus bahasa Inggrisnya. Itu. Karena kemampuan bahasa Inggris itu tidak bisa disubstitusi oleh kemampuan yang lain. Jadi, wajib hukumnya, setiap orang yang mau keluar negeri, harus punya kemampuan bahasa, atau kemampuan berkomunikasi. Itu sih yang paling pertama. Kemudian yang kedua, niat. Jadi, kalaupun punya kemampuan bahasa Inggris, kalau niatnya enggak ada, juga enggak bakalan berangkat. Artinya, kadang kita kan ngerasa takut Pak Robi, oh, keluarga sih nanti aman atau tidak, gimana ada rasialisme atau tidak, nanti di sana makannya gimana. Kalau sakit gimana. Iya, kalau sakit gimana. Saya pikir, di seluruh dunia ini Pak Robi, pasti ada orang-orang baik di sana. jadi percaya saja bahwa ada di luar sana banyak sekali orang-orang baik yang akan membantu kita. Justru kesempatan hidup dan tinggal di luar negeri itu sebagai challenge. Kita keluar dari zona nyaman. Kalau kita hanya berkutak di zona nyaman, di Indonesia, apalagi hanya di kampung kita sendiri, nah itu kapan kita mau berkembangnya kan. Betul, betul, betul. Jadi, kalau belum niat, jadikan itu sebagai challenge untuk membuktikan apakah saya bisa survive atau enggak ketika jauh dari keluarga. Betul, betul, betul. Ya, mungkin ada beberapa poin yang saya sangat sepakat banget sama Pak Yanwar. Yang pertama, komunikasi. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita enggak bisa ngobrol sama orang di sana, itu bakalan wassalam ya, Pak, ya. Wassalam. Niat sih, memang niat juga penting kita mau bukul ya di luar negeri itu teman-teman tujuannya buat apa gitu. Sehingga kita tahu fokus dan jalur planning kita mau arahnya kemana gitu ya, Pak, ya. Betul, betul, Pak Robi. Karena waktu itu saya ketika di UBL, ini yang saya suka dari UBL, ketika wawancara terakhir dengan Pak Rektor, beliau bilang, Yanwar, kamu saya terima di sini, tapi dalam dua tahun kamu harus lanjut S3. Bagaimanapun caranya. Dan itu menurut saya, karena saya suka tantangan, satu, pemicu motivasi yang luar biasa. Makanya begitu saya masuk di UBL, langsung saya tulis di buku harian saya, dalam dua tahun harus S3. Jadi, karena niatnya sudah ada, ya setiap hari, bahkan pernah waktu itu setiap minggu saya punya target untuk mengirim aplikasi ke dua universitas, Pak Robi. Tantangannya untuk S3 itu mendapatkan supervisor yang paling susah. Betul, betul. Karena kalau sudah dapat supervisor, kampus pasti tinggal ngikut aja, Pak, ya. Dan biasanya, biasiswanya akan juga ngikut, Pak Robi. Kalau sudah dapat supervisor, dapet kampus, nyari biasiswanya akan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, karena ada LOI dan seterusnya, ya, Pak, ya. Betul, Pak Robi. Oke, Pak. Sudah hampir 45 menit nih kita ngobrol, seru banget. Kalau misalnya kita... Kita sudah lama nggak ketemu, ya bisa cuma melihat platform gini, tapi tentunya bukan pertemuan sih sebenarnya yang esensi banget. Tapi, apa yang kita obrolin, sharing dari Pak Yanwar sendiri tentang pengalaman kuliah di luar negeri. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol pengalaman kuliah di India, Pak. Karena Pak Yanwar S2-nya di India, kemudian S3-nya di Irlandia. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Sudah join YouTube saya. Terima kasih kesempatan untuk sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat YouTube-nya Pak Robi bisa termotivasi. Atau kalau mau ada tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa komen di YouTube-nya Pak Robi. Boleh, boleh. Kalau Pak Yanwar ada YouTube channel, sekalian aja, Pak. YouTube channel-nya apa, Pak? Oh, YouTube channel saya kebetulan tidak terlalu aktif Pak Robi hanya untuk nyimpen materi-materi kuliah saja. Ya, kalau Instagram atau apa, nanti saya bisa share di deskripsi video saya, Pak ya. Mungkin teman-teman bisa langsung ngobrol sama Pak Yanwar, tukar pikiran, dan selanjutnya gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya disipukan Bapak mengerjakan sesuatu di kampus dan di luarnya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman, gitu aja kita ngobrol dengan Pak Yanwar, pengalaman beliau kuliah di Irlandia, mungkin bagi yang nonton ini jadi motivasi yang sangat besar dan jadi referensi, oh, kuliah di luar negeri itu nggak sengeri apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti itu. Mungkin itu aja, teman-teman. Saya tutup untuk obrolan kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.